Pemirsa Pasca Pleno tingkat PPK Logistik Pemilu, 12 kecabatan dari 13 kecabatan di Tanja Barat, telah bergeser dan tersusun rapi di gudang KPU Tanja Barat. Sementara kecabatan Tukal Ilir belum selesai melakukan pergeseran logistik pemilu. Merupakan kecabatan yang cukup banyak TPS, mencapai 240 TPS. Meski 12 kecabatan telah mengantar logistik pemilu menuju gudang KPU Tanja Barat, proses tahapan pemilu belum usai karena masih menunggu kecabatan Tukal Ilir yang belum selesai melakukan pergeseran logistik pemilu menuju gudang KPU. Dalam kesempatan ini, Ketua KPU Tanja Barat, Emrom, menjelaskan proses tahapan pemilu pasca Pesta Demokrasi masih cukup panjang karena masih terdapat tahapan hingga masa penetapan. Sesuai jadwal pleno tingkat kabupaten, dimulai dari tanggal 17 Februari hingga 3 Maret. Jadwal kabupaten dilakukan penyesuaian sesuai jadwal setiap kabupaten atau jika telah selesai pleno tingkat kecabatan. Karena saat ini di Tanja Barat terdapat satu kecabatan belum selesai melakukan pleno tingkat kecabatan atau PPK. Meski demikian, ia optimis dalam waktu dekat, pleno tingkat kabupaten akan segera dilakukan. Jadi terkait dengan logistik, alhamdulillah kita sampai hari ini tinggal kecabatan Tukal Hilir yang masih proses ya bergeser kontak suara-suaranya. Sesuai jadwalnya hari ini, itu mulai bergeser ke keempatan untuk 12 kecabatan lainnya. Alhamdulillah sudah semua kontak suara-suaranya di hudang KPM. Tinggal kecabatan Tukal Hilir. Insya Allah hari ini sudah bergeser. Untuk pleno tingkat kecabatan sudah selesai semua atau masih ada yang pleno sekarang? Sudah. Untuk kecabatan, alhamdulillah, plenonya sudah semua. Terakhir Tukal Hilir malam tadi, Pas Maghrib, Baya Rpahisa, 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 Rpahisa. Artinya tinggal logistik yang belum tukal hilir? Iya, tinggal logistiknya saja tinggal tukal hilir yang belum bergeser. Karena banyak banget TPSnya? Iya. Karena banyak hilirnya? Iya, untuk di hilir ini kita ada 240 TPS. Meski demikian, EMRU memastikan, pleno tingkat kecabatan tidak terjadi kecolak sebab PPS dan PPK telah diberi bekal dan impawan untuk tetap mengikuti regulasi dan aturan perlaku selaku penyelenggara pemilu. Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan.